Jangan pernah tinggalkan sholat Jadilah anak muda yang Mengendirikan sholat pada waktunya Kalaupun ketinggalan subuhnya Dikodok, diganti Karena sholat ini utang Hukumnya sama Allah, konsekuensi kita sama Allah Itu utang di dalam hal sholat Jadi hijab, penghalang kita Dengan syafaatnya Nabi, ketika kita Meninggalkan sholat, yang kedua Ketika kita durhaka sama orang tua Hati-hati dengan dua dosa ini Biasakan telinga kita itu Mendengar tentang Nabi Biasakan lisan kita itu menyebut Sholat kepada Nabi Biasakan diri kita ini Bergelimut dengan kecintaan Dan kerinduan kepada Nabi Sehingga nanti ketika ajal menjemput Sakaratul maut datang Kita mudah Buat nyebut Nabi Gampang kita nyebut Nabi Manggil Nabi Gampang Di dalam kubur juga Pas ditanya Manrab buka Siapa Tuhanmu Jawabnya Allah Gampang Coba kalau biasa Kamu nanya Kan gak kebayang Gak kebayang Kalau muka nakir Datang dengan garangnya Dengan dahsyatnya Terus ditanya Manrab buka Siapa Tuhanmu Terus kita bilang Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Ente kadang-kadang ente Rawr Apa jadinya ini hamba Gak kebayang Gak kebayang Itu muka nakir Orang jawab bener aja Mukanya serem Bawa bogem Tau bogem Palunya muka nakir Itu besinya Segede dunia Dan seisinya Gimana yang jawab Kamu nanya Belum lagi Bibirnya miring Kalau ngomong Kalau ngomong itu Bibirnya miring Hati-hati Yang suka Bibirnya miring Kamu nanya Itu kalau gak balik lagi Gimana Ayo Jadi jangan yang aneh-aneh dah Maulid mengajarkan kita Eh anak muda Ayo Kita hidup di dalam cinta Kepada Nabi Hidup di dalam rindu Kepada Nabi Kita gak rugi Kita nyari cintanya Nabi Kita ini anak muda Pantes Kalau buat dosa Pantes Kita anak muda Pantes Kalau sering maksiat Pantes Karena anak muda Yang tumbuh di dalam ibadah Itu luar biasa Pahala yang Allah Persiapkan untuk mereka Apa kata Allah Melalui lisan Nabi Mereka pemuda Yang tumbuh Di dalam cinta Kepada Nabi Pemuda yang tumbuh Di dalam cinta Dan ibadah Kepada Allah Allah akan naungi mereka Di hari tiada naungan Kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu anak muda Jadilah anak-anak muda Yang rajin ibadah Jadilah anak-anak muda Yang cinta Kepada Nabi Cinta kepada para ulama Para habaib Para kiai Kita buat dosa Wajar anak muda Saya ini masih muda Habib Rifki umurnya berapa 26 Di atas saya 2 tahun Habib Rifki 26 tahun Ini kita anak muda Berdua masih ABG Kita anak muda ini Buat dosa wajar Kita anak muda ini Buat maksiat wajar Tapi ingat anak muda Anak muda yang buat dosa Anak buat yang buat maksiat Sebaik-baiknya anak muda Adalah yang banyak Bertaubat kepada Allah Sebaik-baiknya anak muda Adalah yang sadar Tempat kembalinya adalah Allah Boleh kita buat dosa Allah mewajarkan Kok kita buat dosa Allah memaklumi Kita buat dosa Tapi ingat Allah gak pernah maklum Hamba yang buat dosa Tapi dia gak tahu Jalan pulangnya Ke siapa Hamba buat maksiat Dia gak tahu Bertaubatnya Kepada siapa Kita bikin salah Mecewek kita Dengan mudahnya Kita minta maaf Neng maafin abang Neng kalau gak maafin abang Abang gak bisa tidur Makan juga Jadi gak nikmat Gara-gara neng ngambek Abang risau hidup Tidur gelisah Makan gelisah Akhirnya sampai minum Baigon Sampai ngelem Lem dipakai buat mabok Kasian amat Orang dulu tuh mabok Kagak ada lem Jadiin tempat mabok Orang sekarang mau mabok Panadol 10 Dioplos sama Bicola Kok tahu Ya Boleh kita buat dosa Tapi kita ini punya Rantai yang wajib Kita sambung Rantai siapa Rantai Allah Dan rantai nabinya Rantai kita itu Kita sambung Melalui mana Melalui apa Melalui sholat 5 waktu Anak muda Yang pengen kembali Kepada Allah Pengen pulang Taubat kepada Allah Mulai dari Memperbaiki sholat Gak usah mulai Dari yang lain dulu Gak usah mulai Dari sedekah Gak usah mulai Dari dikir Sholawatan Mulai dari Memperbaiki sholat Itu rantai kita Sama Allah Kita ini punya rantai Yang harus kita sambung Jangan sampai Rantai kita itu putus Satu hari Kita nyambungin Rantai kita Sama Allah 5 kali Mulai dari mana Mulai dari sholat Itu pesan saya Jangan pernah tinggalkan sholat Jadilah anak muda Yang Mengendirikan sholat Pada waktunya Kalaupun ketinggalan Subuhnya Dikodok Diganti Karena sholat ini Utang hukumnya Sama Allah Konsekuensi kita Sama Allah Itu utang Di dalam hal sholat Kalau yang lain-lain Allah masih bisa ampuni Tapi kalau sholat Jadi utang Utang itu harus Dibayar Maka mulailah Di dalam memperbaiki Hubungan kita Dengan Allah Dengan mendirikan Sholat yang lima waktu Jangan pernah tinggalkan Itu sholat lima waktu Itu satu-satunya Harapan kita Anak muda Agar bisa mendapatkan Shafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Shafaat Nabi Pasti kita dapat Shafaat Rasul Pasti kita dapat Tapi Shafaat Rasul Tidak akan Digapai oleh Seorang hamba Ketika dia meninggalkan Sholat Jadi hijab Penghalang kita Dengan shafaatnya Nabi Ketika kita meninggalkan Sholat Yang kedua Ketika kita durhaka Sama orang tua Hati-hati Dengan dua dosa ini Meninggalkan sholat Durhaka Sama orang tua Percuma kita sholawatan Percuma kita bikin Acara maulid Besar-besaran Tapi sholat kita Masih kita tinggalkan Durhaka Masih jadi Sama orang tua Nah ini dua dosa Jangan sampai kita Kita lakukan Perbaiki Mulai dari Mendirikan sholat Dan jangan sampai kita Berbuat durhaka Kurang ajar Sama kedua orang tua Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Pada malam hari ini Insya Allah Membawakan kemanfaatan Dan keberkahan Insya Allah Selanjutnya akan dilanjutkan Oleh Al-Habib Rifki Siapkan telinganya Siapkan hatinya Ada tiga hal Yang bisa Buat kita pulang Gak bawa keberkahan Ketika kita berada Di dalam majlis Yang pertama Sibuk Melakukan sesuatu Yang gak ada manfaatnya Habib Rifki Lagi ceramah Terus kita main HP Habib Rifki Lagi ceramah Terus kita buka Instagram Kita posting status Dengerin itu ceramah Baik-baik Ketika orang sibuk Sama sesuatu Yang gak ada manfaatnya Di dalam majlis Dia akan menghilangkan Keberkahan Di dalam majlis tersebut Yang kedua Apa yang bisa menghilangkan Keberkahan Di dalam majlis Ikhtilat Campur Antara laki-laki Sama perempuan Alhamdulillah Sudah dipisah Yang di belakang Yang campur Laki-laki Sama perempuan Pisah dulu Kalau hadir majlis Sayang berkahnya Sayang berkahnya Pulang Yang kagak bawa berkah Cuma gara-gara Tumpul sama yang bukan Kumpul sama yang bukan Mahramnya Yang ketiga Yang bisa mencabut Keberkahan Dari dalam majlis Adalah merokok Di dalam majlis Ketika lagi duduk Kita baca maulid Sama-sama Kita baca salawat Kita merokok Di dalam majlis Keberkahannya hilang Bukannya gak boleh Merokok Boleh merokok Tapi ada waktunya Ada tempat Ada tempat